Intro Kak Riki, ayo kita mau mengikuti parode pujian hari ini di kota Tapi Kak Mark, tunggu dulu, jangan cepat-cepat Pasti Kak Riki, hari ini belum pemanasan ya Baik, kita mau mengajak adik-adik di rumah untuk mengikuti pemanasan terlebih dahulu Tapi kita juga belum berdoa loh Kak Oh iya, ayo sama-sama kita mau berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu hari ini Hari ini kami mau mengikuti ibadah online Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Baik adik-adik, sekarang kita mau mengajak kalian semua untuk pemanasan bersama-sama dengan kita Dengan mengikuti gerakan yang kita nanti akan sampaikan Oke Kak, tapi gerakannya gimana ya Kak ya? Mudah sekali, seperti ini ya My God My God Is so big Is so big So strong So strong And so mighty And so mighty There's nothing There's nothing My God cannot do Oke Kita mulai ya Kak ya? Boleh Setelah bidungan ketiga Satu, dua, tiga My God Is so big And so strong And so mighty There's nothing My God cannot do My God Is so big And so strong And so mighty There's nothing My God cannot do Oke Wow Sudah bisa ya? Sudah bisa Kak Mudah kan? Adik-adik di rumah Sudah bisa pastinya Mari kita sama-sama Mencoba sekali lagi Oke Dalam bidungan ketiga ya Kak ya Satu Dua Tiga My God Is so big And so strong And so mighty There's nothing My God cannot do My God Is so big And so strong And so mighty And so mighty There's nothing My God Cannot do My God Is so big And so strong And so mighty There's nothing my God cannot do My God is so big and so strong And so mighty There's nothing my God cannot do Oke, aku sekarang sudah semangat, Kak Yeay Sekarang kita lanjutin yuk persediaannya Stop Kalian siapa? Kalian mau kemana? Kami adalah kelompok pujian dari seberang Dan kami akan mengikuti parade pujian di kota ini Dan kalian berasal dari mana? Kami berasal dari kota sebelah sana Kami juga mau ikut parade pujian di kota ini Bagaimana kalau kita jadi satu grup? Eits, tidak bisa semudah itu Kalau kamu mau, kamu harus menerima tantangan dari kami Tantangan apa? Tantangannya adalah Tebak lagu Jadi kita akan menyebutkan satu kata Dan kalian harus mencari lagu yang ada kata-kata tersebut Oke, kami terima tantangannya Adik-adik di rumah ikut semua juga ya Baik, challenge pertama adalah dari kata-kata kasih Kasih Kasih, kasih Ayo, apa itu? Kasih Kasih Yesus Indah-indah, oh indah Kasih Yesus Indah-indah, oh indah Oke, keren-keren Sekarang soal nomor dua Cari lagu yang punya kata Bapak Aduh, Bapak Aku tahu lagunya Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan kau juga Mari puji Tuhan Mari puji Tuhan Lagi-lagi Apa ini kak? Kita ada yang selanjutnya adalah Sukacita 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 Apa Ayo? Sukacita Sukacita Aku tahu Sengai sukacitamu Mengalir dalamku Oh yes 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 Oke deh Sekarang yang terakhir Dan paling susah Kalian mencari lagu dengan kata Dalam Dalam? Kakak yakin ini pasti susah Apa ya? Adik-adik di rumah bisa bantu kita? Apa? Hah? Gak kedengeran? Oh Good Lagunya Oh Betapa dalamnya Betapa lebarnya Kasih setiamu Oh Oh Tiada bandingannya Tiada duanya Tiada seperti kau Yesus Tuhanku Yeay Kita berhasil Yeay 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 kita berhasil adik-adik Terima kasih telah membantu kita Berarti Sekarang Kita bisa satu kelompok bang Tentunya Sekarang Sekarang Kita satu kelompok Yes Oke Sekarang Kita lanjutkan yuk Perjalanan kita ke parade Ayo Yuk kita memuji Tuhan Sambil dalam perjalanan Hosoda Haleluya Adik-adik hari ini kakak happy banget Karena bisa memuji Tuhan Sama-sama adik-adik semua Ayo kita kasih pujian yang terbaik buat Tuhan Dengan penuh dengan semangat Hari ini Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Belah satukan kita Tanpa memandang diantara kita Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Ikutin kakak ya Tekan dengan tangan Dalam kasih, dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Tunjuk orang di sampingnya Kau sahabatku, kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tunjuk lagi temannya Kau sahabatku, kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tunjuk lagi ya adik-adik Kau sahabatku, kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku, kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Semuanya bertepuk tangan sama-sama ya Kita percaya Tuhan Yesus baik Dulu sekarang dan selamanya Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku, kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau satunya serbang Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Semuanya siap-siap, kalau kita bilang Tuhan Yesus baik buat aku, Tuhan Yesus baik buat kamu, dulu, sekarang, dan selamanya, bisa ikuti gerakannya ya, one, two, three, go. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya, dia sungguh amat baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya, dia sungguh amat baik. Siap-siap. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya, dia sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Itulah attract. Gawad... Really ya... Tangannya tepuk ke atas ya.. Terima kasih. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, down, deep down in my heart. Song about deep deep Sekarang kiri Deep down in my heart Think about deep, deep down, down Deep down in my heart Lebih semangat Song about deep, deep down, down Deep down in my heart Deep down in my heart Deep down Aduh Kak Mark, aku sudah lelah sekali Mending kita istirahat dulu aja Iya, disini juga panas sekali Mendingan kita pulang dan tidak ikut parade bujian Benar, lagian tidak ada orang yang akan tahu Kalau kita tidak ikut parade Kak Ricky, Kak Sharon Kita tetap harus mengikuti parade bujian Dengan suka cita dan semangat Dan kita harus memuji Tuhan Dengan suka cita Wah benar sekali Kak Mark Aku sebenarnya sekarang juga Kecapean dan kepanasan Tapi aku tetap mau memuji Tuhan Dengan suka cita Karena aku suka memuji Tuhan I love to praise God Aku juga suka memuji Tuhan Dan sekarang aku sudah gak capek lagi I love to praise God Iya, iya, aku gak bakal malas lagi Aku mau memuji Tuhan dengan suka cita Baik, adik-adik di rumah Kita tetap harus semangat Dan jangan lelah dan bosan untuk memuji Tuhan Yuk kita sama-sama katakan Dalam hitungan yang ketiga Satu, dua, tiga I love to praise God Sekali lagi I love to praise God Oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan kita ke parade bujian Yuk, let's go Let's go We wanna fall in love with Jesus Every single day Let us sing Jesus, I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you Jesus, I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you My heart is full My heart is full With love and desire that you know You are everything to me God, I'm in love with you You are everything to me In love with you And all I ever need is you My heart is full My heart is full My heart is full With love and desire that you know Terima kasih telah menonton! 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 kabar kalau bangsa-bangsa lain mereka itu sedang bekerjasama untuk mau berperang mengalahkan Yusafat ini membuat Raja Yusafat ketakutan apa yang dia lakukan? Raja Yusafat tidak sembunyi di dalam lemari aku takut dia tidak lakukan seperti itu yang dia lakukan adalah dia datang ke Tuhan Raja Yusafat menyembah Tuhan dan Alkitab bilang orang-orang Lewi, orang-orang Kehad dan semua itu mereka berkumpul dan berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama ayo kakak ajak kita semua baca Alkitab kita hari ini di 2 Tawari 20 ayat 1 sampai ke 30 cerita kita hari ini adalah tentang Raja Yusafat Raja Yusafat ini adalah seorang Raja Yehuda Raja Yusafat ada Raja yang takut akan Tuhan dan selalu taat pada perintah-perintah Tuhan satu kali Raja Yusafat itu mendapat kabar kalau Raja-Raja dari bangsa-bangsa lain sedang bekerja sama untuk melawan Raja Yusafat hal ini membuat Raja Yusafat ketakutan tapi yang Raja Yusafat lakukan adalah dia tidak bersembunyi di dalam lemari dia tidak sembunyi di bawah kasur yang Raja Yusafat adalah lakukan itu adalah dia memuji Tuhan dia menyembah Tuhan kita lihat ayatnya ayat yang ke-21 setelah ia berunding dengan rakyat ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya setelah Raja Yusafat memuji Tuhan dia kumpulkan orang-orang untuk sama-sama memuji Tuhan dan keesokan harinya pagi-pagi mereka siap untuk berperang tapi sesuatu terjadi mujizat terjadi kalian tahu apa? ketika mereka mau berperang Tuhan yang gantikan mereka berperang gimana kak caranya? kalian tahu semua pasukan musuh dari Raja Yusafat mereka saling mengalahkan satu sama lain mereka tidak ada yang berperang lawan Yusafat mereka saling kalahkan satu sama lain akhirnya apa? tentara yang Raja Yusafat sampai tidak mengangkat senjata untuk berperang wow luar biasa ya wah keren sekali ini karena apa? karena Raja Yusafat dan para tentaranya mereka hanya memuji Tuhan mereka bersorak-sorak seperti tadi kakak ulangi lagi di ayat 21 setelah ia berunding dengan rakyat ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian disitu Tuhan berperang gantikan mereka wow Raja Yusafat dan seluruh tentaranya menang bahkan ketika mereka menang dan mereka kembali ke Yerusalem waktu itu apa yang mereka lakukan mereka tidak pulang dengan diam saja tapi mereka pulang dengan bersorak-sorak coba yuk lihat sama-sama kakak di ayat yang ke-28 ayat ke-28 mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan mereka memainkan alat musik yang bisa main gambus yang bisa main kecapi mereka main alat musik sambil mereka pulang wow dari cerita Yusafat ini kita bisa tahu kalau dalam keadaan apapun biarpun dalam keadaan yang mengkhawatirkan sekalipun yang membuat takut sekalipun pilihlah untuk tetap memuji Tuhan bagaimana sih kak caranya memuji Tuhan kita bisa belajar dari Yusafat ini yang pertama tadi waktu Raja Yusafat ini takut dan sedih dia memilih untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan yang kedua waktu menghadapi masalah waktu akan berperang nih apa yang mereka lakukan mereka bersorak-sorai mereka memuji Tuhan dan ketika menang mereka tidak melupakan Tuhan mereka pulang kembali dengan bersorak-sorai juga memainkan gambus dan kecapinya wow lihat tuh dari Raja Yusafat kita bisa tahu dalam segala keadaan dia memuji Tuhan berarti poin yang pertama pujilah Tuhan dalam segala keadaan mungkin gampang buat kita memuji Tuhan ketika kondisi baik-baik saja ketika kita bisa jalan-jalan ke mal ketika kita dapat hadiah ketika kita dapat nilai bagus gampang sekali bisa memuji Tuhan ya kan tapi bagaimana kondisinya kalau kita lagi sedih kita lagi takut apakah kita masih tetap bisa memuji Tuhan kita harus belajar dari Raja Yusafat ini dia bisa memuji Tuhan baik dalam keadaan sedih baik waktu dia takut dia memuji Tuhan ayatnya kita buka sama-sama yuk ada di Habakuk ada di Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18 baca sama-sama ya 1, 2, 3 sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku dikatakan tadi sekalipun keadaannya tidak enak sekalipun tidak menentu sekalipun membuat kita takut khawatir tapi dikatakan kita harus tetap memuji Tuhan kita harus tetap bersorak-sorai memuji Tuhan kakak juga sering seperti itu ketika kakak takut ketika kakak merasa sedih kakak usahakan untuk kakak bisa tetap memuji Tuhan kakak ambil waktu ambil alat musik atau dengarkan laku kakak nyanyi memuji Tuhan nah ayo sama-sama seperti yang Firman tadi bilang kita harus bersorak-sorai dalam segala hal kita harus memuji Tuhan dalam segala hal kenapa? karena Tuhan itu baik karena Tuhan dia yang berkuasa dia yang menciptakan kita dan kita harus tetap memuji Tuhan karena ketika kita memuji Tuhan dalam keadaan yang tidak enak Tuhan akan memberi kita kekuatan yang baru ketika kita sedih Tuhan memberi kita sukacita yang baru yang kedua bagaimana cara memuji Tuhan? yang kedua adalah kita memuji Tuhan dengan segenap hatinya kita memuji Tuhan itu tidak hanya dengan mulut kita saja haleluya, haleluya, haleluya tidak hanya dengan mulut saja tapi badannya diam saja gitu haleluya yang penting kan aku memuji Tuhan dengan mulutku tidak hanya seperti itu tapi memuji Tuhan itu dikatakan dengan segenap hati dari hatinya kita kita hati yang mengasihi Tuhan ini kita memuji Tuhan jadi tidak hanya lewat mulut dan perkataan kita kita bisa mengerakkan seluruh bagian tubuh kita untuk memuji Tuhan ya misalkan nih waktu di gereja gereja waktu dulu waktu kita masih boleh beribadah kita bisa lompat ya kan kita bisa angkat tangan hal yang sama juga ketika ibadah online seperti sekarang mungkin kalau online gini kalian sekarang mungkin ada yang duduk-duduk di kasurnya ya kan sambil tiduran mungkin tidak ada yang mengawasi kalian tapi kita harus tetap memuji Tuhan dengan semangat kalau misalkan waktunya memuji Tuhan angkat tangannya tepuk tangan kalau misalkan mau lompat lompat it's okay gak apa-apa ya jadi kita memuji Tuhan dengan segenap hatinya kita segenap kekuatannya kita termasuk juga kalau kalian bisa menyanyi nih kalian bisa pakai suaranya kalian untuk menyanyi juga kan suaranya merdu ya kan dan juga kalau kalian bisa main alat musik gitar, piano pakai dong kemampuan kalian untuk memuji Tuhan kakak ini gak bisa nyanyi kalau kakak nyanyi suaranya itu bisa membuat kucing tetangga itu pingsan tapi kakak memutuskan tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun yang kakak bisa kakak bisa lakukan dengan yang terbaik yang bisa kakak berikan kalian juga jangan kecil hati kalau kalian sama kayak kakak kok aku gak bisa nyanyi sama kakak juga tapi jangan berkecil hati kita bisa memuji Tuhan dengan yang terbaik it's okay namanya menyanyi itu bisa belajar bisa kita pelajari nantinya yang penting adalah hati kita benar-benar mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan sekenap hidupnya kita kakak ajak kita buka satu ayat yuk di Masmur 103 di Masmur 103 ayat yang pertama pujilah Tuhan hai jiwaku pujilah namanya yang kudus hai sekenap batinku sama-sama ya kita baca lagi yuk dalam hitungan ketiga satu dua tiga pujilah Tuhan hai jiwaku pujilah namanya yang kudus hai sekenap batinku ayat ini bilang apa kita harus memerintahkan pada jiwanya kita hai jiwaku kalau kamu merasa sedih seperti tadi perintahkan sama jiwanya hai jiwaku pujilah Tuhan waktu kita merasa takut bilang sama batinnya kita hai jiwaku pujilah Tuhan ya jadi kita yang bisa mengendalikan jiwanya kita jangan ketika kita malas ya sudah gini aja tidak kita harus memerintahkan jiwanya kita supaya kita memuji Tuhan kita akan baca sekali lagi tapi kali ini hai jiwaku yang hai sekenap batinku kita ganti dengan namamu oke dengan namanya kita siap satu dua tiga pujilah Tuhan hai jiwaku pujilah namanya yang kudus hai Kak Danu ya jadi kita sama-sama mau bilang aku suka memuji Tuhan hari ini kita mau sudah belajar kalau kita bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan dan kita harus memuji Tuhan dengan segenap kekuatannya kita segenap hatinya kita kalian siap kita mau latihan memuji Tuhan yuk kita akan nyanyikan sebuah lagu semuanya kalau kalian ingin angkat tangan kalian ingin berdiri lakukan saja di rumah semuanya mari kita sembah Tuhan terima kasih you jesus i grow up knowing you i love you jesus i grow up serving you i love you jesus my life saved by you i'll never forget never forget i grow up knowing you sekali lagi mari kita katakan kalian boleh angkat tangan kalian i love you jesus i grow up knowing you i love you jesus i grow up serving you i love you jesus my life saved by you i'll never forget never forget i grow up loving you wah hebat sekali kalian sudah belajar untuk memuji tuhan sekarang mari kita berdoa tutup matanya lipat tangannya Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk firmanmu hari ini kami mau jadi anak-anak yang menyembah Tuhan dalam keadaan apapun ketika kami sedih ketika kami takut kami tetap mau menyembah Tuhan terima kasih Tuhan Yesus sudah memberi kami semuanya suara kami kemampuan kami untuk boleh memuji Tuhan kami menggunakan itu untuk kemuliaan namamu terima kasih Tuhan segala hormat puji kemuliaannya bagi namamu adik-adik angkat tanganmu dimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus biar engkau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan menyertai keluarga mu untuk bungkus keluarga mu dimanapun kau berada di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin sampai jumpa praise God halleluya praise the Lord wah adik-adik semangat sekali Kak Monik semangat banget ya tapi tadi bukan Kak Monik aja loh yang semangat Kak Monik semangat seperti ini karena ngeliat adik-adik juga semangat tadi waktu memuji Tuhan karena kita semua anak-anak yang suka memuji Tuhan ya oke karena hari ini kita banyak ngomong tentang memuji Tuhan terus pakai alat musik dan lain sebagainya hari ini aktivitasnya adalah kita akan membuat tut 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 apa itu? trompet iya walaupun hari ini bukan tahun baru biasanya kan kalau bikin trompet waktu tahun baru kan tapi hari ini kita mau sama-sama bikin trompet sama-sama Oke seperti yang Kak Monik sudah buat seperti ini trompetnya Oke alat-alat yang diperlukan disini Kak Monik punya kertas berwarna Kalau kalian mau pakai kertas putih yang agak tebal juga boleh Kak Monik sarankan kertasnya agak tebal Terus kalau misalnya Kak aku tidak punya kertas tebal nanti Kak Monik kasih tahu caranya bagaimana Lalu kita juga perlu penggaris Kalau tidak pakai penggaris juga bisa sebetulnya tapi kalau mau rapi bagus pakai penggaris Lalu Kak Monik juga ada double tape Di sini double tape nya Kak Monik akan pakai double tape nya plus alat bantu untuk membuat lingkaran Lalu ada gunting Lalu spidol Lem Lalu pensil warna seperti biasa ya kita selalu siapkan pensil warna Atau crayon atau apapun kita siapkan Lalu ada hal penting juga nih Wow apa ini Iya piring plastik ya Kak Monik hari ini pakai piring plastik yang cukup besar Kalau misalnya mau pakai yang lebih besar juga tidak apa-apa Tapi kertasnya harus lebih besar ya Kalau kertasnya kecil ya pakai piring Piring makan nyadi-nyadi semua yang di rumah itu plastik Dipakai itu ya Pinjem mama ya Jangan asal ngambil pinjem dulu sama mama Lalu Kak Monik di sini punya sticker Ya untuk dekorate trumpet nya Untuk menghias trumpet kalian supaya tidak polos seperti ini Ini kan polos ya Nah nanti kita akan hias dengan sticker Kak Monik di sini punya sticker stars Ya oke sudah siap Alat-alatnya cukup mudah ditemukan ya Nah tapi hari ini memang trumpetnya itu agak susah sedikit Ya tapi it's oke Pelan-pelan kita mau sama-sama membuat Ya ikutin Kak Monik Ya di sini siapin kertasnya satu lembar Lalu Kak Monik akan potong Kertasnya ini karena terlalu besar Jadi Kak Monik akan potong Segini sebetulnya cukup Ya kira-kira 10 cm atau 12 cm itu cukup Jadi Kak Monik akan Kira-kira ya Kak Monik akan kasih tanda Seperti ini Ini ya pelan-pelan ya Kak Monik akan jelaskan dari pelan-pelan Ke adik-adik semuanya Kira-kira segini Boleh kalau mau lebih panjang Ini hornnya Mau lebih panjang juga boleh Ya Kak Monik kasih tanda di sini Lalu kasih garis Sudah Lalu kita akan potong Ya Kita akan potong sesuai garisnya Oh oh kenapa jatuh It's okay ya Ini Kita akan potong seperti ini Lalu kita akan bentuk tabung Atau cukup Caranya Kalau kalian kertasnya Kak kertas kuku seperti ini tipis ya Kalian itu bisa pakai juga Tisu gulung Dalamnya tisu gulung Itu juga bisa dipakai Tapi kalau tidak punya It's okay Tidak apa-apa Tidak masalah Ya Caranya kita akan Lip gulung Ya gulung ini Ya kira-kira Jadi Panjangnya Seperti inilah ya Nah Kalau sudah seperti ini Ini kalau Dibilang senti-sentinya Itu sekitar 4 senti Bener Well done 4 senti Nah Kalau sudah Kak Monik Akan beri lem Ya Mau pakai lem boleh Pakai double tape Juga boleh Oh Sini ya Kak Monik akan Kasih lem Di sisi paling ujung Pastikan Kalian buatnya Bulat ya Ini Apa ini Gulungannya Nuh Jadi seperti ini Lebih kurang Mau pakai double tape Juga boleh Double tape Lebih cepat kering Sudah Kak Monik tutup dulu Biar tidak kering Lalu Setelah Jadi seperti ini Kita akan Gunting Bagian Salah satu bagian Kak Monik akan Gunting bagian bawah Ya Digunting Ikutin Kak Monik ya Digunting sedikit Aja Kayak Rumbai Seperti Rumbai Rumbai Bisa lihat Nih Ya Seperti rumbai Rumbai Dilanjutkan Sampai 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 Ujungnya Maksudnya Sampai penuh Nah ini Kita potong Kita potong Sudah Jadi Kalau dibuka Bisa seperti ini Bentuknya Ya Bisa dibuka Gini boleh Nah Sudah Ini Bagian yang pertama Sudah selesai Lalu bagian yang kedua Nah Ini dia Ya Yang Lumayan susah Tapi It's ok Kalian pasti Bisa Ya Nah ini ada Apa Piring besar Kak Monik akan Buat Pattern Disini Piring Piringnya Oke Seperti ini Ya Lalu akan Kak Monik Gambar Oke Spidol aja Biar kelihatan Ini Sudah Jadi Setengah Lingkaran Nah Kalau sudah Kak Monik Akan Pakai Ini tadi Double tip Untuk Membantu Membuat Setengah lingkaran Ya Di Tengah-tengah Seperti ini Oke Ini untuk apa Ini untuk membuat Corongnya Ya Untuk membuat E-E Dipegangin ya Jangan sampai ini Memang agak licin Oke Dipastikan Sudah Paling gak Di tengah Ya Gak harus persis It's oke Gak masalah Ini ya Bisa dilihat Seperti ini Ya Jadi dua Setengah lingkaran Ada dua So Berikutnya Kita akan Gunting Ya Kak Monik Akan gunting Bagian yang besar Ini Ini It's oke ya Buat kalian yang masih kecil Minta bantuan Mama Memang Kalau yang masih Mungkin masih Keci Atau play group Agak kesusahan It's oke Gak apa-apa Minta tolong Ya Jangan Ingatkan tadi Dalam suka Dalam duka Kita memuji Tuhan Gak ngomel Gak sedikit-dikit Marah Ya Gak bisa sedikit Susah sedikit Marah Gak perlu Nah Nih Kalau Sudah jadi Seperti ini Kayak terowongan Ya Kayak tunnel Lalu kita Ini Lihat Kita akan Rekatkan Sisi Paling pojok Dengan paling pojok Ya Nih Lihat nih Jadi corong kan Ya Ada dua cara Kalian bisa Kalau mau gampang Dibuat dulu Terus Nanti disini Dilem Itu Ya Itu juga bisa Atau Dimasukkan Seperti ini Seperti yang Kak Monik buat Supaya rapi Nih Dikira-kira Seperti ini Dikira-kira Baru dilem Nah Ini Kak Monik akan Lem dulu Ini memang agak susah Tapi kalau mau gampang Seperti yang tadi Kak Monik Tunjukkan Langsung Dimasukkan Baru dilem Kalau ini kan Kak Monik Lem dulu ya Sudah bedanya Sudah bedanya Di dalamnya Di dalamnya sini Sedikit-sedikit Kak Monik akan Beri lem Enggak bantuan ya Kalau yang kesusahan ya Gak usah marah-marah Oke Ditempel 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 Lihat Ditempel Ditempel Tempel 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 Dan tempel Oke Ini masih belum Masih belum apa namanya Kering It's oke Pelan-pelan Ini ya Sambil menunggu Kalau Adik-adik Mau lebih cepat Itu bisa Menggunakan Double tip Ya Double tip Jadi di dalamnya ini Sudah diberi double tip Double tip Lalu Apa namanya Ya Setelah kasih double tip Baru dilempet Tengkel Jadi Jadi Cepat kering Kalau pakai lem Memang agak lama Oke Seperti ini Sudah jadi ya Lalu kita akan bikin Ini pegangannya Caranya Tadi ambil kertas yang tadi sudah dipakai Potong sedikit aja Kira-kira ya Ya Kak Monik akan ambil seginilah Ini Seperti ini Lalu kita akan lipat Boleh jadi Boleh jadi Tiga Boleh jadi Dua Kak Monik akan lipat Jadi tiga Ya Lalu Kak Monik akan tempelkan Ini diberi Apa namanya Tekukan Lekukan gini ya Lekukan seperti ini Satu sisi Lalu sisi lainnya Seperti ini Lalu kita beri lem Ya Bisa ya Loh kak Susahnya kak It's oke Sekali-sekali Agak susah ya Nanti minggu ke-minggu depannya Ada yang gampang banget Semua anak bisa Ya It's oke Kadang susah Kadang gampang It's oke Ya Lalu kita tempelkan Ke trompet Ya Ingat ini trompetnya Karena Kak Monik pakai yang Lem Jadi agak lama ya Seperti ini Sudah jadi kan Wah Tinggal kita dekor Tapi sebelum kita dekor Jangan lupa Kita akan menuliskan Big message kita hari ini Ya Apa Aku Suka Memuji Tuhan Ah Panjang sekali Gak cukup nih Kak Trompetnya kecil Oke Kita akan tuliskan Pris Gitu aja ya Kita Supaya ingat Bahwa kita harus selalu Memuji Tuhan Suka Duga Kita tetap Memuji Tuhan Ya Kak Monik akan tuliskan Pris Di Karena ini Belum terlalu Apa namanya Belum terlalu kering Kak Monik akan tuliskan disini Hadap sini aja ya Pris 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 Lalu baru setelah itu kita akan Tempel Tempel-tempel Dengan Stiker Hmm Biru Yang gak punya stiker Boleh Misalnya Mau Pakai Apa namanya Buat sendiri Seperti yang Biasanya Kak Monik Ajarkan Oh oh Ini stikernya Enggak Pak Kak Monik cari yang lain Misalnya Kalian mau Bikin sendiri Gambar-gambar Atau mau digambar Langsung It's ok Nah Seperti ini ya Kalian bisa lanjutkan Sampai Penuh Bisa Didekor Ya Ini belum Ini Bisa didekor Sampai penuh Oke Sudah Tempel-tempel Ini Stikernya Enggak terlalu Eh Cari yang lain Purple Oh digambar-gambar Juga boleh ya Kak Aku suka gambar Kak It's ok Nah Ini Karena ini Stikernya Enggak terlalu Nempel It's ok ya Apa-apa ya Kak Monik percaya Stikernya kalian Enggak seperti punya Kak Monik Bisa ditempel Ya Jadi Nah ini Nanti bisa ditempel-tempel Ini Contohnya Belum Kering It's ok Tapi nanti kalian akan jadi Seperti ini Ya Lalu Supaya apa sih Kita bikin trompet Kita selalu ingat Bahwa kita harus selalu Memuji Tuhan Karena kita ini Anak-anak yang suka loh Memuji Tuhan Ya Sekali lagi Sama-sama kita katakan I love To praise God Aku Suka Memuji Tuhan Sekali lagi Kak Monik belum denger suaranya Hatinya Bikin hatinya yang besar Aku suka Memuji Tuhan Sekali lagi Ya Dengan suara yang terbaik Oke Satu Dua Tiga Aku suka Memuji Tuhan See you Baik Kita sudah mengikuti Para depujian Aku sangat senang sekali Iya Untung aku tadi tidak Berhenti di tengah jalan Dan tetap memuji Tuhan Dengan suka cita Tidak terasa ya Kita sudah menyelesaikan Para depujian ini Benar Hati kata Kak Mark Kalau kita memuji Tuhan Dengan suka cita Rasal laku pun Juga hilang Nah Benar kan Ayo adik-adik Kita sama-sama katakan I love To praise God Adik-adik Ibadah online Hari ini telah selesai Tapi Ketika kita Memuji Tuhan Tidak hanya hari minggu saja Tapi setiap hari Kita memuji Tuhan Dengan suka cita Dan antusias Dalam keadaan apapun Kita juga bisa Memuji Tuhan Sampai ketemu Di ibadah online berikutnya See you I love To praise God Yay Yay Selamat menikmati Selamat menikmati